Intro Disinilah kita butuh mid time Waktu untuk diri kita sendiri Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun kembali tenaga-tenaga kita ini Sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal Bekerja lebih baik Dan itulah kenapa Yesus mengajak para muridnya Untuk mid time Mengasingkan diri untuk beristirahat cejenak Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 3 Februari Pekan Biasa yang keempat Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat Dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang mahar Rahim Yesus Kristus Sang Gembala Agung Kau utus ke dunia Untuk membimbing kami Agar kami saling mengasihi dan membawa damai Himpunlah semua orang menjadi umatmu Untuk bersatu di dalam Kristus Sehingga nyatalah kerajaanmu Di tengah-tengah dunia ini Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus Bab 6 Ayat 30-34 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil Setelah menunaikan tugas itu Mereka kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya Semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Lalu Yesus berkata kepada mereka Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah sejenak Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi Pada waktu mereka bertolak Banyak orang melihat Dan mereka mengetahui tujuannya Dengan mengambil jalan darat Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu Dan mereka malah mendauli Yesus Ketika mendarat Yesus melihat jumlah Orang yang begitu banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah Yesus mengajarkan Banyak hal kepada mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Setelah para murid menjalankan tugas perutusan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat Seperti halnya Allah yang beristirahat pada hari ketujuh Sesudah menciptakan alam semesta selama enam hari Kita seringkali terdorong untuk menjadi maniak kerja Dan tidak mengenal istirahat Bahkan bekerja lembur sampai mengorbankan Waktu untuk tidur kita Tidak ada waktu untuk keluarga Untuk sahabat Komunitas Untuk diri sendiri Bahkan waktu untuk bersama dengan Tuhan Akibatnya Kesehatan kita terganggu dengan munculnya berbagai penyakit Saudari-saudaraku yang terkasih Sebetulnya Beristirahat dari kerja merupakan pengakuan Bahwa kita ini makhluk yang terbatas Dan membutuhkan kebersamaan dengan sesama kita Dengan keluarga Dengan komunitas Dan terlebih Dengan Tuhan Allah kita Kita ini bukan robot yang bisa bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu Kita diajak Untuk mengakui keterbatasan kita Dengan mengambil waktu istirahat Seperti yang seharusnya Dan memanfaatkan waktu istirahat kita itu Untuk diri kita sendiri Untuk kita bersama keluarga Bersama orang lain Dan tentunya bersama Tuhan Disinilah Kita butuh mid time Waktu untuk diri kita sendiri Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun kembali tenaga-tenaga kita ini Sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal Bekerja lebih baik Dan itulah Kenapa Yesus mengajak para muridnya Untuk mid time Mengasingkan diri Untuk beristirahat sejenak Dan tentunya pasti Bersama Tuhan Saudari-saudaraku yang terkasih Meskipun tentunya Dalam Praktek hidup kita sehari-hari Hal ini tidak mudah Karena pasti banyak tantangan-tantangan Yang kita hadapi Seperti Yesus sendiri Ketika banyak orang Akhirnya mengetahui Yesus mau kemana Sehingga tidak bisa beristirahat Dan Yesus Melihat itu semua Lalu tergerak hatinya Oleh karena belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba Yang tidak mempunyai gembala Maka Yesus akhirnya Mengajar mereka Banyak hal Disinilah kita sebagai murid-murid Kristus Juga diajak Disamping kita memiliki Keterbatasan kita Tentunya kita diajak Untuk punya waktu Bersama keluarga Komunitas Sesama kita Dan lebih-lebih Bersama Tuhan Allah Kita Mohon kekuatan kembali Spirit kembali Sehingga kita bisa Melayani Dengan lebih baik Lagi Bapak yang maharahim Tuntulah kami Dengan roh kudusmu Agar kami Mampu Untuk Mengakui Dan melihat Keterbatasan kami Dan dengan gembira Kami mengambil Waktu istirahat Untuk mendekatkan diri Dengan sesama Dengan keluarga Dan terlebih Dengan engkau sendiri Tuhan 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 Gembalaku Aku terjamin Selalu Jikalau Tuhanku Berkenan Menjadi gembala Makan, minum, teh, adang, teh Tuhan yang memberi Di sana Di sana Jalanku Membentang Allah Bapak melindungi Tuhanlah gembalaku Aku terjamin Aku terjamin selalu Meskipun di dalam kulit Aku pun tak gentar Karena Tuhan Karena Tuhan ku Selalu Membimbing Jalanku Dijaganya Jiwa Raga ku Hingga Musuh Tak berdaya Tuhan Tuhan Tuhanlah Gembalaku Aku terjamin Selalu Rambutku Rambutku Kau urap Setangi Kau bura Tubuhku Bahagia Dan Riang Selalu Menyirang Jiwaku Sepanjang Usia Usia Hidupku Dalam Kemurahan Tuhan Tuhan Tuhanlah Gembalaku Aku terjamin Selalu Mulai Mulai Akanlah Alah Bapak Tuhan Maha Esan Mulai Akanlah Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus Mulai Akanlah Allah Rok Kudus Sekarang Sepanjang Masa Tuhan Laha Gembalaku Aku Terjamin Selalu Terima Rakti indi Jangan Duh Metro Tuhan 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 Terimport wajar Tuhan Memolah Saudara Saudara Sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.